Pemerintah mengizinkan penggunaan cantrang hingga nelayan memiliki alat tangkap ikan yang lebih ramah lingkungan, namun hanya kapal yang sudah terdaftar yang boleh melaut menggunakan cantrang. Pemerintah mengizinkan penggunaan cantrang hingga nelayan memiliki alat tangkap ikan yang lebih ramah lingkungan, namun hanya kapal yang sudah terdaftar yang boleh melaut menggunakan cantrang. Hal ini disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Puji Astuti saat menemui para demonstran nelayan di kawasan Monumen Pancasila. Susi meminta nelayan tidak menambah kapal cantrak lagi. Menteri Susi meminta para nelayan agar tetap berniat dan berupaya beralih alat tangkap yang lebih ramah lingkungan. Susi juga menginginkan agar kapal nelayan Indonesia dapat menguasai laut Indonesia dan bukan kapal-kapal ikan asing. Tolong dihormati, saya tidak mau ada kapal cantrak ilegal, tidak punya ukuran, ukurannya markdown, masih melaut. Kemudian tidak boleh ada kapal tambahan lagi. Yang perlu bantuan kredit perbankan, ayo, maju ke Bupati, datang ke KKP. Tapi semua harus berniat, beralih alat tangkap. Setuju? Setuju. Oh, harus. Setuju. Yang kedua, Setuju. Kalau tidak setuju, tak cabut lagi. Setuju. Sementara itu, Bupati Tegal Entus Suswono mengatakan nelayan boleh menggunakan alat tangkap canterang hanya untuk sementara. Nantinya, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membantu mengurus kredit sehingga nelayan bisa memiliki alat tangkap jenis yang ramah lingkungan. Entus mengaku akan membahas masalah perizinan kapal nelayan, sebab prosedur perizinan kapal nelayan yang sekarang terlalu rumit. Satu persatu nanti akan diurusi satu persatu oleh Bu Susi. Dia akan mengumpulkan semua derok turbank yang kreditnya macet, itu nanti akan dilunakan kembali. Kemudian akan dibantu dengan segala sesuatunya. Sampai dengan titik kuliminasi nol, nelayan itu sudah merubah alat tangkap dari canterang menjadi yang ramah lingkungan dan disepakati semuanya oleh para nelayan itu. Dan dengan adanya diulurkannya ini boleh beredarnya canterang kembali, dalam pantas waktu nantinya ditentukan oleh perjanjian yang akan dibuat, sampai dengan adanya perubahan alat tangkap yang ramah lingkungan, sesuai dengan kesepakatan bersama tentu saja, canterang tidak boleh tambah. Kisturuh canterang bermula ketika Menteri Susi Puji Asuti mengeluarkan edaran yang pada intinya melarang penggunaan canterang dalam menangkap ikan. Cantrang dinilai bisa merusak lingkungan atau ekosistem tempat ikan ditangkap. Larangan tersebut menuai protes keras dari nelayan, terutama dari Jawa Tengah. Menurut nelayan, larangan Susi merugikan karena membuat mereka tak bisa menangkap ikan. Tim Liputan, Berita 1 Jakarta.